Selamat datang di Amanda The Adventurer Akhirnya game ini udah full release Setelah sekian lama kita mainin demonya Dan udah ada perubahan mekanisme gameplay Yang jadi first person dari yang cuman Input-input Huruf-huruf doang Sekarang jadi first person Dan aku liat di steam Dari 800 rating Terakhir kali aku liat itu masih overwhelmingly positif Jadi ternyata Gebrakan baru yang Dilakukan oleh si developer Bener ya, adalah langkah yang bener ya Banyak yang suka sampai 800 review Overwhelmingly positive di steam Tandanya game ini memang bagus Jadi mari kita mulai aja game ini Mari kita ulik misteri apalagi Yang bakal disampaikan dari game Amanda The Adventurer versi full Dari dulu aku udah gak sabar Melihat gimana Amanda menyiksa Wully Di game ini Eh maksudnya Sudah tidak sabar untuk melihat misteri apalagi Yang disampaikan oleh developernya Dari game Amanda The Adventurer Mari kita mulai Dear Riley If you're reading this It means you won't see me again Unless it is the next life I wish I could have told you everything I don't know how much time I have And there's still so much I have to do Before I'm gone This letter serves two purposes To say goodbye And to buket you To my house In Cansdale This next part may be a mistake And God forgive me if it is When you settle in There's something in the attic I need to pass on you Look for tape But know that once you watch it There's no turning back Stay safe my dear With you always Aunt Kate Ini sesuai dengan Deskripsi di steamnya Ternyata ceritanya udah disampaikan Melalui Catatan kayak gini Ini adalah catatan dari BB kita Yang namanya Kate Dia arahkan ke kita Namanya Riley Entah kenapa dia bilang Bagian selanjutnya ini Mungkin adalah kesalahan Tapi Dia beritahu kita Tentang sesuatu yang ada di attic Ada sebuah tape Yang harus kita putar Tapi sekali kita putar Udah gak Gak ada lagi Jalan untuk kembali Lalu disuruh Stay safe my dear Mencurigakan sekali Si BB Kate ini Kita tau ya Tapi yang dimaksud itu Timnya Amada The Adventurer Ini udah keliatan berubah banget Dari awal Udah dikasih itu Ada catatan Berarti memang udah fokus Ke narasi ya Mari kita lihat Kayak gimana cerita aslinya Apakah ada tebakan dari kita Teori dari kita Yang sebelumnya benar Kebanyakan teori liar sih Ini masih belum ada cluenya Apa yang pertama Tama-tama gini Berjalan seperti versi demonya Kita cuma bisa buka Tab yang ada disana Oh ini ada yang baru Robot Pip 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 Dan disini gak ada Oven Oh ovennya dipindah sini Oke oke Kalau di versi demonya Disini ovennya Ini ada buah-buahannya Bentar terlalu blep Ini ada save Sebenernya banyak ya Puzzlenya Udah dari versi demo Udah dikasih tau Cuman kita di versi demo Memang masih belum dikasih Petunjuk aja Clue untuk Nyelesain puzzle-nya itu Nih Awal-awal udah dikasih banyak banget Cuman kita gak tau Apakah kita ntar bakal keluar dari attic Atau enggak Atau memang semua puzzle-nya disini Ceritanya disini Ini ada satu lagi Aku curiga di dalam sini Ada sesuatu Ada Ada orang Ada apel tersembunyi disana Hmm Hmm Apel tersembunyi Hmm Kita letakkan bersama teman-temannya Uih Eh Santai aja dong Jangan dilampar dong Ini apelnya lebih puder ya Warnanya ya Oh kita bisa jongkok Apa udah dari versi demo Oke dah Udah explore semuanya Ini ada catatan Yang tadi ya Iya yang tadi Apalagi nih Wah banyak catatan Ini mungkin cluenya Ini petunjuk untuk menyelesaikan Beberapa puzzle di ruangan ini kali Mari kita lihat dari ini dulu Oh berarti Riley itu memang punya Hubungan yang cukup baik dengan bibinya Si Kate Sampai-sampai si Riley menulis surat Untuk bibi Kate Menceritakan tentang gimana Dia waktu liburan itu Skating bareng sama ayahnya Di danau Nah si ayahnya ini jatuh katanya Yaitu kayak Ini cuma untuk pengembangan karakter doang Don't be a stranger I'm your neighbor New bla 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 Energy transfer With his sigils They are investigating Potential for Dan agnesis Apa nih Transfer energy Membingung kan Certificate Catherine Park For dedication and achievement In the field of children's library services 12 Maret Tahun 1993 Ini gak tau sertifikat lama Apa Baru-baru ini Kayaknya sertifikat lama ya Tahun yang ditempati Di game ini Kayaknya udah Modern deh Cuman masih TV tabung sih Wah boneka mengerikan Sick boy Jamur Jamur sampe udah tumbuh Di dinding Ini udah gak kerawat Sama sekali sih Bahkan bocor Ini ada tip pertamanya Tapi kita belum baca Semua catatan Kalo tadi dari catatan awal Itu ada yang sangat mencurigakan ya Catatan ini memang Sangat mencurigakan Dimana BB Kate bilang Kalo dia mungkin Udah gak ada Udah gak ada itu Maksudnya udah meninggal ya Itu masih belum Terungkap kenapa Tapi ntar kita bakal Ceritau deh Apa terjadi dengan BB Kate Dan kenapa si BB Kate Tau Eh Kenapa si BB Kate Punya Tape Apa ada di Adventurer Kartun yang Semua orang gak tau School records Behavioral Complaints Make appointment to review Call cases Disappearances Hah Hah Kasus Menghilang Bentar BB Kate itu siapa sih Dia Dia bekerja sebagai apa Detektif Building is still there Too risky to investigate Iya kan Dia tugasnya Menyelidiki-menyelidiki gitu Why did it change Dear Miss Park I'd always been a long time Since you've seen me I swear The library was sometimes The only place I felt safe I'll always be grateful to you For that For being someone I knew I could trust I need that again To trust Two years ago My little brother Jordan Disappeared Just proof Gone Oh dia menyelidiki Kasus menghilang Saudaranya Adiknya Adik laki-lakinya Namanya Jordan itu menghilang My parents were never the same And now they are gone too They just didn't get over the grief It broke their hearts And eventually it killed them Setelah Jordan menghilang Dan gak ditemukan Orang tuanya Siapapun yang menulis ini Siapa? Siapa sih? Joanne ya? Joanne Cook Siapapun itu Orang tuanya akhirnya bunuh diri Karena si Jordan menghilang Dan gak pernah ditemukan Berarti Ini semua bukan tulisannya Si BBK dong The police figure Someone snatched Jordan off the street That some crazy guy lured him away A freak occurrence You know A regular old suburban tragedy But I know there's something more to it And I know you know it too I thought I was alone Nobody believed me When I tried to bring it up But I heard about the kind of research you do The kind that normal people don't do I don't know Maybe this is a rumor But here I am Hmm Kayaknya ini Bakal jadi sikal bakal Kenapa Ada Amandad Adventurer Dan kenapa ada jiwa Yang terperangkap Di dalam Tape itu Karena dari catatan ini Si Joanne Bilang kalau Adinya Si Jordan menghilang Tiba-tiba Secara misterius Orang tuanya bunuh diri Karena adinya Gak ditemukan Dan polisi Mengatakan kalau Mereka sempat melihat Ada seseorang Dari jalanan Yang memancing Jordan Dan setelah itu Hilang Jordan Berarti kan itu Pelaku Pelakunya cuma orang biasa Nah Joanne Merasa gak bener Joanne merasa Ada sesuatu Yang lebih dari itu Makanya dia minta Bantuan si Miss Park Untuk Melakukan sesuatu Yang tidak bisa dilakukan Oleh orang normal katanya Mungkin sesuatu Yang dilakukan Yang bisa dilakukan Sesuatu yang tidak bisa dilakukan Oleh orang normal itu Yang dimaksud itu mungkin Semacam ritual kali ya Kemungkinan kayak gitu Biasanya kayak gitu Makanya ntar Orang-orangnya bakal Kejebak di Tape Amanda The Adventurer He used to watch that show You know It was really sweet at first I remember that you even used to tell families with younger kids to watch it It was I don't know Wholesome I guess Dia Biasanya menonton Acara itu Acara Amanda The Adventurer maksudnya ya Si Jordan Tapi kalau menurut halaman Steam Acara Amanda The Adventurer itu Bayang gak Gak banyak diketahui oleh orang-orang disini And then it just got weird I'd find Jordan standing in front of the TV Like he was in a tranche And it was like that little girl was talking to him Since there's some really weird stuff I know most of the people around here don't believe in the kind of work you do Not at the library The other kind of work They just don't want to face the truth That something really evil was here Can we meet and talk? I don't want to write anymore here I feel like someone is watching me Sincerely John Cook Oh ternyata bukan ya Ternyata TV show Amanda The Adventurer itu udah ada Dari dulu Dan Jordan udah nonton Udah biasanya nonton Acara Amanda The Adventurer Anehnya suatu hari si Jordan ini tiba-tiba Berdiri di depan TV Seolah dia itu lagi bicara sama Perempuan yang ada di dalam TV Nah anak perempuan yang dimaksud ini Gak lain ya si Amanda itu sendiri ya Itu kenapa si Joanne manggil Miss Park Untuk menyelidiki hal ini Soalnya Miss Park itu Katanya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal Mungkin dia indigo Jadi disuruh selidikin Tepa Amanda The Adventurer ini apaan Kalau katanya ada yang Jordan melihat ke Depan TV Berdiri di depan TV dan melihat ke TV Itu kalau gak salah ada di versi demonya Di corret-corretan dindingnya Ada gambar kayak Ada laki-laki Melihat TV Berarti itu Jordan ya Cuman disini udah gak ada corret-corretannya lagi Soalnya di versi demonya kan Ini ya Etiknya masih kosong Itu apaan di pot ada tanda Bulet Ada satu tanda Ini juga ada Oh Ini tanda yang sama Sama yang di sana Ini gak bisa lari kita Ini Bentar dulu deh Tapi tandanya sama kayak ini Jadi mungkin Cluenya ada di pot itu Soalnya semua pot punya tanda-tanda yang kayak gitu Ini gak bisa kita tarik aja Terus ending Kita gak usah nonton Yaudah mari kita tonton Apakah ada yang berubah Apa nih In the kitchen Sama kayak yang di versi demo Di In the kitchen Dapur Hi I'm Amanda And I'm Wooly Today we're going to make an apple pie Yeay My favorite is peach pie What's your favorite kind of pie Wooly pie Duh Wooly pie That sounds delicious Today we're going to make an apple pie First we need to cut the apples Do you know what we can use to cut the apples? Developernya tau ya Kalo player-nya bakal nulis Wooly Kalo misalnya dikasih Beberapa garis itu Yang sesuai dengan nama Wooly Makanya waktu kita tulis Wooly Ada interaksi khususnya Si Wooly kaget Dan Amanda bilang Terdengar lezat Memang lezat sih Ini knife sih Yang bener knife Jadi mari kita liat dulu flower Masa sih Kalo kita pake Penggaris gimana? We can't use that Ini Wooly masih senyum aja Kita pake Wooly deh We can't use that Kita pake menu deh Udah gak bisa Good job We can use a sharp knife Uh I don't think we're supposed to do that by ourselves It's always good to be brave when you're by yourself Look I'm a pirate Haha Si bocang main-main sama pisau It doesn't seem safe Okay Wooly Let's cut the gap That was hard We have almost everything we need to make our pie Yes We just need some sugar Hmm Daging domenya jangan lupa You know where we keep the sugar Is it in the pantry The refrigerator Or the sink Hah? Disini? Disini disini atau disini? Disini dong Gulanya dimana guys? Hmm Ternyata di Versi demo sama versi fullnya Ini udah diganti Disini tadi ada gambar oven Dan sekarang ganti lagi ke gambar pie Kalau di versi demonya itu ada kayak Morse Sandy Morse Apa kayak gitu Tapi waktu disari ternyata Mirip sama Sandy Morse Tapi ternyata bukan Coba kita salah-salahin dulu Nope Try again Kalau yang lain gak bisa kita klik ya Di Disini disini Wah udah ini Udah mulai marah dia Pasti disini sih gula Seperti biasa dia hilangin Biar bisa kita Klik ini satu-satunya Tunggu Ayo kita buat pie Hmm Bisa kamu merasa Apelah dan sinam Oke Sekarang untuk membuat pie Pertama Preheat oven Ke 425 Aku gak pikir kita harus Menggunakan oven Kami harus meminta Atau perempuan untuk membantu Aku gak pasti Wah beda banget ya Preheat the oven To 425 degree Then put the apple Into the pie tin Now put it in the oven And bake it for 40 minutes Our pie is ready I can't wait to eat it Willie let's have some pie Oke oke 425 derajat Apple Dan 40 menit Itu masih persis kayak Versi demonya Seperti biasa untuk progres ceritanya Kayak gitu ya Kita ngeliat tape Kita dapet clue Kita selesaikan putu ujib Eh puzzle nya disini Dan kita ntar bakal dapet tape baru Oh ovennya udah dipindahin di tengah Ini apa deh Yang kita temukan secara rahasia Coba kita masukkan ini dulu deh Ini darah bukan? Hmm Hmm Kenapa apelnya bisa menempel ya? Hmm Oke 425 40 menit Hmm Apa kita masukkan yang salah dulu? Enggak deh Kita selesaikan dulu Wow Wah Secret tape gak sih? Warna emas Ntar 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 Kayaknya iya sih Soalnya kalo Apel yang dimasukin itu Yang ini kan Kita masukin apel yang Di Tersembunyi di belakang sana Coba ya Coba kita liat ya Apakah ini secret tape? Kenapa warnanya emas? Mana birthday girl? Biasanya iya Mereka membeli Mereka Mereka Ayo Lauren Kami punya Kejutan istimewa Untukmu Ini 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 Mereka Mereka membeli Mereka membeli Mereka membeli TV Oh rumah Rumah itu yang di versi ini Di versi Pre-alpha Yang di versi It's I.O nya Salah satu versi It's I.O nya itu Kalo kita masukin Tape Ntar bakal ditunjukin Rumah kan Dari tampak depan Itu rumahnya sama gaknya? Soalnya tadi Pemandangan luarnya sama Hutan-hutan gitu juga Dan disana dikenalkan lagi Sama kar terbaru Ada ayah Ibu Dan anaknya Lauren Itu perempuan Lagi nonton Amanda Kecanduan lah Kecanduan nonton Amanda Nah kalo disini Ada lagi Si Siapa? Si Joanne Punya anak Jordan Dia juga kecanduan nonton Amanda Siapa lagi ya Lauren ya? Berarti memang bener Korbannya bukan hanya Satu atau dua ya Ada si Jordan Ada Lauren juga Ada keluarga-keluarga lainnya Juga kena korban Amanda The Adventurer Kena jebakan Amanda The Adventurer Ntar coba kita salah-salahin dulu deh Kita sambur semuanya Biar jadi mix Mix fruit Mix fruit Dan iya Yang kalo kita masukin ini Si buah pantat ini Oh ini bukan Apel ya? Ini bukan Bukan apel Iya gak sih? Ini yang buah pantat itu Buah pantat Pantat seksi itu Itu kita bakal dapet tip Tip ini Tip rahasia Warna emas Nah kalo kita Salah masukin Buah Kita gak bakal dapet apa-apa Jadi yang paling bener adalah Kita masukin Apel Bakal dapet tip kedua Oh gak mau dimasukin ya? Yang mungkin bakal ngungkap Petujuh berikutnya Untuk puzzle disini Yang bener aja nih Tarunya Main lempar aja dia Ayo Riley yang bener Riley Oke Kita panggang apel Ternyata begitu guys Cara bikin Apple pie Kalo kalian punya apel Masukin aja ke oven 40 menit Part 25 derajat Pasti jadi apple pie Kalo ditanya Belajar dari mana Jawabannya Belajar dari Amanda The Adventurer ya In your neighborhood Ini kenapa Kabelnya rusak gini ya? Tapi masih bisa dibake Hi friends I'm Amanda And I'm Wooly What do you like Best about your neighborhood? Hmm Itu yang di Di lantai Itu apa nih ya? I like that There are so many friends In my neighborhood Today I want to send Something special To my friend First I need to go to the store To buy them a card Do you know Where the store is? Kartu ya Kalo kartu itu Pasti di bakery Pasti di bakery Tapi pertama-tama Amanda Jelaskan apa ini Ini tanda ada orang mati Disini ya Dan mereka dengan santai Ini ada lagi Satu, dua, tiga, empat Ini mungkin satu lagi Di belakang Ada lima Lima orang mati Hmm Apakah itu Maksudnya lima korban ya? Yang terjebak Kamu ada di adventurer Pasti yang ini Yoh Bener Aku kira Kartu di postcard My friend helped me When I was sad What kind of card Should I send them? New blabot Only 1503,25 dollar Oh, blabot Kita ada blabot Di etik ini Harganya cuman 1503 dollar Cuman 1503 dollar I found the perfect card Time for the next errand When friends do nice things It's important to thank them Langsung tutup gak tuh Logo 24x7 I want to get my friend A special treat Where can I buy a treat For my friend Willy kecewa Gak dikasih Special treat Tentu Kan kenang-kenangan Wah, langsung ditutup Saat kita ke ту vä Bukankan Begir Kau 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 ні Ini lagi Itu tadi harus di freeze sih Supaya bisa tahu Apa yang ditujukan Di 1-2 frame tadi Cookie ya Cookie itu Ini bukan sih Ini cookie-nya kelihatan lezat Oh mungkin ya ini Oh gak bisa dikirim Yang ini kali Wah langsung marah ya Dan Wuli juga langsung takut Ini kayak di versi demonya juga Tapi kalau di versi Sayu itu Si Amanda megang pisau disini Terus dia ngebunuh Wuli Oke mari kita kirip Orang ini lagi Hah Amanda tiba-tiba Tiba-tiba lupa nama temannya Dan dia minta bantuan kita Siapa Ke siapa dia harus kirim Paket ini Apakah dia mulai nyadar ya Yang mana kita tahu ya Nama temannya siapa Atau ada clue di sekitar etik Temannya Amanda Hmm Empat huruf ya Wuli gak mungkin John Tom John Drum kali Oh ini Oh ini Apa ya siapa ya John 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 Kate Kita dibaksa untuk menulis Kit I hope she likes the cookies Ini Nah 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 Ada sesuatu gak sih tadi Loh Tep pertamanya kok ilang Ya Tep pertamanya ilang Jadi sistemnya Mungkin gak gitu ya Kalau kita udah Masukin Tep kedua Tep pertamanya ilang Tapi yang Tep secret Gak akan ilang Kemungkinan Terata disini Kau ngkap Kalau Amanda itu punya Teman Namanya Kate Apakah ini Kate Dan siapa itu Kate Kok gak asing ya Nama Kate ya Ini adalah catatan Dari Bibi kita Yang namanya Kate Diarahkan ke kita Namanya Riley Ini adalah catatan Dari Bibi kita Yang namanya Kate Dari Bibi kita Yang namanya Kate Yang namanya Kate Terus apa ya Harus kita lakukan lagi Atau tadi udah dikasih Petunjuk di Tep kedua Dia membingungkan ini sih Energy transfer Apakah dia Mentransfer Energy Oh Robot Harga 15.03 Itu dia Jangan-jangan dia Ini kan blabot Terus tadi di Tep kedua Ada Tulisan harganya Harga robonya berapa Apa kita harus masukin Oh sekarang ini Oke oke Berarti yang menjadi Puzzle utama itu Yang langsung ditaruh Di tengah-tengah ini ya Tengah-tengah ruangan Itu ada bekas Pencetannya Dan disini ada Simbol yang tadi Ditunjukin di bagian akhir Di bagian sana Atas Ini Yang hamel itu ya Ntar kalau kita berhasil Kita bakal buka ini Hmm Tapi apa puzzle-nya Ya berarti ya Cluenya itu ada di Tep kedua Tadi kita kelewatan Tentang Notable Oke Coba kita pencet dulu Yang ada ini Ini E Pakai huruf-huruf Oh Atau sesuaikan sama ini Orang Ungu Merah Biru Kuning Orang Ungu Merah Biru Kuning Enggak ya Hamlet Ntar-ntar Cluenya seharusnya di Tep kedua Jadi kita harus ulang lagi Gak bisa kita percepat Oh bisa-bisa Asik ada Ada fitur skip Biar kita bisa langsung cepat ya Nah ini Yang aku cerigai itu Ini kode untuk Nyalakan Blabotnya 150325 150325 ya Tadi udah kita coba 1503 Gak ada yang terjadi Mungkin kurang 25-nya Ini harga doang sih Oh tadi kita langsung Pilih yang benar ya Ijo Yang kanan tadi Udah benar Oh ini CBF CBF Apakah itu Petuncuk ya Soalnya di Bolt sendiri Kit Si Wuli langsung Cemberut ya Soalnya tadi dia Bersikeras Meminta Amanda Untuk Udah bisu aja Gak usah sekarang Ini Ini Udah aneh Terus Terus Tiba-tiba ada Hamel ini Hamel N CBF atau Hamel N ya CBF CBF Iya CBF berarti Oke oke Tapi coba kita Ini dulu 150325 Salah Oke CBF Sourcenya benar CBF Salah Apaan Oh tadi kita kepencat Warna hitamnya Benar oke CBF Oke Type ketiga Oh no Accidents Oh tidak Kecelakaan Mungkin kecelakaan Yang dimaksud itu Yang rollercoaster itu kan Di Versi demo nya ada tuh Amanda Jadi perhatian sama Wuli Bukan tadi ada yang bilang Rollercoaster ya Oh roller skits Oke Mari kita puter Ini yang kayaknya Bakal di team park itu Nah ini Wah langsung dibukul gak tuh Oh no Wuli Had an accident An accident Is when something bad happens But it's not anybody's fault Accidents can happen in your house At school At the playground Itu temennya dibantu dulu At 3.45 This afternoon We were playing And Wuli tripped and fell I I didn't Where on Wuli Does it look like He got hurt Oke Berarti udah jelas ya Itu Kakinya Lututnya berdarah Karena dilukai oleh Amanda Soalnya Wuli berusaha Menyampaikan sesuatu Ke kita Si player Akan sesuatu yang terjadi Di Balik layar ini Kira-kira dimana Katanya si Wuli terjatuh Padahal tadi Wuli udah jelas-jelas Menyangkal itu ya Dia bilang Dia gak terjatuh Cuman lagi-lagi Disalah sama Amanda Mungkin di Oke Aku salah Aku salah denger ya Ternyata dimana Si Wuli terluka Di lututnya sih Kepala-kepala Iya-iya Who can help When you're hurting Dokter ya Dokter Aku maunya Dibantu sama Momi Oh Amanda 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 pas Ntar itu lah Nafasnya Gere-gere kita Salak dua kali Atau gere-gere kita Tulis Amanda Wuli Udah kehabisan kesabaran Nih pasti kita udah tulis Apapun Pasti Tulisnya dokter Iya Periksa I don't think that Dokter Can help Wuli Oh gak bisa ya Muletnya kali Wuli's in a lot of pain Mulet-mulet Langsung ditutup Langsung ditutup Waduh Mana tutup-tutupan mereka Soalnya katanya gak ada dokter Ini juga 2250 Mungkin Klo juga Soalnya ada Barang yang bisa kita Atur jamnya Jam yang kayak gini Bukan jam yang kayak tadi Berita di 625 Sekarang Eh 620 ya 620 sekarang 2250 Mungkin bakal ada dua puzzle Yang bisa kita pecahkan ntar Terus Tadi juga Kalau kalian perhatikan baik-baik Di sebelum Adegan ini Si Amanda Ngelirik Wuli dengan Ekspresi marah gitu ya Mungkin Wuli dipaksa untuk Ngikutin Alur ceritanya dia sih Pasti monitor Seharusnya ini Lah kok di beliau ada jantung Wah kita pilih Monitor dag jantung Jantungnya keluar Oh itu Selesai Oh Eksiden Lagi-lagi Gak gini 2001 HMLN Entertainment Oke oke Berarti yang bikin kartun Amadee Adventurer itu Si HMLN ini Dia mempublikasikan kartun Tidak terkutuk Sama sekali ini Nah ini jam 6.20 Tapi disini juga tadi Berapa 22.50 ya Wah kayak dihapusin Atanya gila 22.50 Bener 22.50 Oke Ntar aku gak bisa Itu soalnya bisa 0 atau 1 doang Gak bisa 22.50 Berarti bukan puzzle untuk ini Mari kita masukin 6.20 Ternyata ada 2 Macam jam Tuh udah benar Ini tinggal ke 6 Eh keluarkan T Udah Ini seharusnya udah benar Tadi yang ditunjukin sama Amanda Pertama kali itu 3.45 Persis sama jam dinding yang Ada di Oh jam dinding yang ini Oh berarti yang Itu cuma Kecoh ya Untuk mengecoh kita Mungkin-mungkin Coba ya 6.20 nya itu Dinding jam dindingnya itu Bukan yang ini 6.20 Iya kita Memilih jalan putar yang lebih lama Daripada lebih cepat Sama aja sih Hah Iya kan bener Wajib bisa kayak gitu Terus apa yang terjadi Apa ini juga 6.20 Nah ini cuma satu Jarumnya Ada berubah gak Kok gak keliatan ya Oh TikTok Catching up with some Can't still daily 24 Maret tahun 2000 kan Berarti memang Sering waktunya Udah jauh di atas itu Udah tahun 2000an Ke atas Yang catatan tadi itu Udah lama banget Sertifikatnya udah lama banget Maksudnya Kalau catatan mungkin Masih baru Ini ada koran tentang Catching up with Sam By Lacey Mitchell Sam Calton Wasn't expecting To be a father to A town icon But last summer It became clear that His public access series Amanda Ada Oh Oh Yah 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 Lah Kelawatan dong Taduh Ini Untuk grandfather clock Oh kira Tadi waktu di click Itu bisa Diperjelas Ternyata ngambil Ininya Oh bisa bisa Taruh lagi Taduh lagi Gak bisa Yaudah kita baca Disini aja Gak keliatan Disini aja deh But last summer, it became clear that his public access series Amanda the Adventurer and its title character were something very special. Lo, dia yang bikin. Public access series. Dia yang bikin Amanda the Adventurer. For this self-professed struggling writer, it all started with his adopted daughter and a new outlook on life. Recently, I caught up with Sam over a stack of the Sunflower Diner's famous strawberry banana pancakes. We chatted about the value of imagination, everyday adventures, and what the future may have in the store for Amanda. Lizzie Sam nodded the ghost by when my kiddos aren't talking about Amanda and her adventure. Did you even dream that this little show would be a big hit? Little show is right, isn't it? But I think there's something elegant in simplicity. We may not have the budget for a big production, but I truly believe there's a soul that transcodes that, transcends that. I'm humbled by the way the town has embraced my blah 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 I really am. My baby, I really am. So much of the show is about following your imagination. What inspired you to produce a show that is focused on getting our kids? Ya berarti si Sam, Sam Carlton ini ternyata dia penulis Amanda the Adventurer katanya. Atau bahkan pembuatnya ya. Waktu di ruang dokter kita salah-salahin, itu masih belum pernah. Hahaha lucu sekali Amanda. Oh. Dia keluarin sesuatu kalau dari ini. Ini benda apaan ya? Dia keluarin sesuatu kayak ini. Kalau ini 6.20 salah. 3.45. 3.45 jam sekarang sih. Duh. Bentar, kok? Tadi aku klik pas waktu mau pindahin jarum panjang ke 10, tiba-tiba jalan. Itu yang benar berarti 3.45 atau 3.50 ya. Kalau 3.50 kita masih gak tau dapet dari mana. Tapi mungkin 3.45. Ya 3.45 ya berarti. Jam yang pertama kali ditunjukin sama Amanda. Waktu si Wuli mengalami keselakaan. Jam 3.45. Ternyata itu jawaban untuk jam yang satu ini. Nah sekarang tinggal jam yang satu ini. Seharusnya 2.50. Kita cari petunjuk dulu. Apa nih? So your aunt. Your aunt. Diet. Diet. Loh. Wah. Wah ini. Ini ada petunjuknya nih. Tentang ceritanya. Dan simbol ini. Simbol ini yang sempat muncul di versi demo di bagian kulkasnya. Ya aku kira sandi itu. Sandi Pramuka atau apapun itu. Ternyata disini ada tulisan-tulisan yang berhubungan juga dengan cerita Aman and Adventurer ya. Jadi bibimu sudah mati. The joy of cooking. Ship. Kesenangan untuk memasak domba. Ini yang dimaksud si Wuli. Kita puter ya. So your aunt died. The joy of cooking ship. The untold story. Ini gak ada hubungannya. Inquisitive Ian discovers tax fraud. Ini gak ada... Gak ada hubungannya juga. Cuman buku-buku biasa. Yang warna kuning itu apa nih? Am I being followed? Apakah aku sedang diikuti? Katanya. Yang buku warna kuning. Jam yang kayak gini. 22.50. Berarti seharusnya kita cari jam digital. Oke jam digital. Dimana jam digital? Dimana jam digital? Katakan. Dimana jam digital? Katakan. Jangan diem saja. Terlalu lama sendiri kita. Atau berarti 10.50 ya? Oh iya 10.50. Benar sekali. 22.50 itu 10.50 PM. Luar biasa. Terima kasih banyak. Saat lama kita menyelesaikan puzzle ini. Oke mana tapenya sekarang? Tap ketiga. Tap keempat. Atau apapun yang baru. Ini sekarang menunjukkan 5.15. 5.15. Tinggal yang ini doang. Mungkin 5.15. Oke 5.15 semua ya? Mungkin yang ini 5.15. Ya benar. Tap keempat. Safe. 826. Ada brand khas? Inikah? Ini 4 digit. Ada brand khas gak digit? Kode-nya 826. Bukan juga. Ada di belakang sana. Gak ada. Oke deh. Kita ambil tape keempat. Tape ketiga gak hilang. Oh waktu kita puter ya? Kita puter balik ntar bakal hilang. Lagi piknik. It's such a nice day for a picnic. What's your favorite food to eat at a picnic? Bukannya tadi sudah aku bilang. Oh, I don't like that at all. Amanda. What's that smell? I've never smelled anything like that. Hmm. I don't know, Willie. You're right. It's a bad smell. What do you think is making that bad smell? Tuh ada apa ya di sini ya? Di dalam sini ada apa ya? Apakah ada daging? Daging domba. Mungkin apalnya busuk. Ini ada majalah juga. Bayangan. Ini mereka lagi piknik tapi latar belakangnya kayak awan. Jadi kayak piknik di awan. Di atas awan. Majalah, majalah. Hah? Emang itu apa? Sandwich ini sangat berat karena itu berat. Sandwich ini berat juga. Kamu tahu kenapa? Teratauan berat ketika mereka tidak hidup lagi. Kamu tahu apa yang berat dari hidup? Pertanyaannya. Pertanyaannya sangat penting, Amanda. Coba. Jawabannya pastikan death. Coba kalau kita die. Tengok at the tree stump. If it's not alive, what is it? I don't think we should be talking about this. Game. Are you afraid to think about it? Udah, kita udah dipaksa untuk tulis dead. That's right. The tree stump is dead. Dead is the opposite of alive. Good job. And can die if they don't get enough light or water. Or if they get a disease. Let's go back to our nice picnic. Animals can die in different ways too. Look at poor Mr. Fox. He is dead and body. What do you think killed him? The gun, the knife, or the poisonous berries on this bush? Ada ruba mati. Kenapa sih ruba mati? Apakah ditembak? Itu supaya pisau atau karena keracunan buah beri? Pistol-pistol. I don't think that was it. No, it wasn't that. Look at his funny dog. He's silly. What killed him? Wadah-dibah jadi merah lagi. Pasti si Fox keracunan sih. Wouldn't it be nice if he could tell us? Mr. Fox, what made you die? La-di-dibah lagi. It was the ugly old bear trap. Mr. Fox didn't even know what got him until it was too late. Amanda, this has gone too far. I don't like this. We saw so many things today. A rotting sandwich. A rotting tree stump. And silly old rotting Mr. Fox. Hmm, sometimes I feel myself rotting. But it feels far away. Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rot? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Wah, mulai nih. Mulai melawan si Wully. Kita gak harus menjawab pertanyaan ini katanya. Apakah kamu juga merasa ada yang ini ya, ada yang membusuk ya. Soalnya si Amanda berpikir dia kayak gitu. Dan tadi kita dikerjain. Rata yang membunuh si Fox bukan buah beri, pisau, atau senjata ya. Kata bear trap. Si Monster bakal datang dari luar etik kan? Wish. Nice, nice, nice. A gruesome end. Itu yang bakal kita dapetin kalau kita menolak untuk menjawab pertanyaan Amanda di tape keempat. Kita tulis no aja. Berarti kita mengikuti arahannya Wully. Tapi akhir-akhirnya malah beda ending si Monster datang dan menerkam kita. Oh sekarang udah ada sticker Monsternya berarti total ending dari game ini itu ada tiga. Yang ini satu, ini dua, ini tiga. Kita udah dapet ending pertama yaitu bed ending. Kita kemakan sama si Monsternya. Ya mungkin adalah Amanda itu sendiri ya. Soalnya mirip sama Amanda. Yaudah mari kita lanjut. Mari kita coba cari ending lain lagi. Let's go. Continue langsung. Dari tape keempat. Dah, yang bener. Dari tape pertama. Oh iya, dari tape pertama. Tapi secret tape-nya udah ada satu. Mungkin ada enam ya. Soalnya ditaruh di sini. Secret tape. Berarti masih ada rahasia lain. Oke, berarti tulisan continue-nya itu gak guna ya. Kita bakal ngulang dari awal lagi. Cuman secret tape yang tadi kita udah dapetin itu bakal muncul. Bakal berlanjut. Save-nya 826. Atau mungkin kalau kita berhasil dapetin. Eh, berhasil cari save. Terus kita buka bakal dapet secret tape ya. Tapi save-nya dimana ya? Ini paling mendekati save. Tapi dia bentuknya kardus. Cuman ada tiga di sini gini kan. 826. Dan gak bisa kita enterak. Oh iya, sias. Kok sama? Terus gimana cara unlock ending lainnya? Kita tulis no atau yes sama aja. Eh, untuk unlock ending lainnya kita perlu cari berankasnya. 826. Duh. Ini berankas bukan sih? Lah. Iya juga ya. Di bagian awal permainan kita bakal dikasih berankas kayak gini. Ini yang bener. Tapi kalau kita udah sampai tip keempat. Berankasnya bakal jadi karton doang. Ya, berarti memang kita disuruh kalah dulu. Ulang dari awal. Continue. Terus kita bakal harus buka berankas yang ini. Biar bisa dapat ini. Biar bisa dapat ending lain. 826. Oh. Sip. Rata kayak gitu ya. Ini dia. Apa nih? Pil. Taruh di meja dulu. Dan. Untuk. Kerobekan yang tadi kayaknya. Ini. Nah. Ini sekarang udah ada puzzlenya. Dan yang melengkapi puzzle adalah pot-pot yang ada di sana. Dan di sini. Sebentar. Kita kumpulkan dulu jadi satu. Benar ya? Makin semuanya kayak gitu. Dia kasih. Pemecahan puzzlenya setelah itu. Untuk chapter sebelumnya. Sebelum tip satu bahkan. Ini apa dia? Oh. Apa? Tombol pause. Tombol pause yang rusak. Berarti mungkin type 4 bisa kita pause. Bisa langsung kita eject sebelum monsternya datang. Gunanya apaan ya? Mungkin lanjut dulu. Sekarang kita udah bisa pause. Ini ya. Eject. Pause. Oh. Kegunaan pause itu untuk melihat clue yang ada. Berarti. Iya. Sekarang kita udah bisa skip dan pause. Jadi ntar kalau misalnya ada puzzle yang cuman keliatan dikit. Bisa kita pause. Oh iya disuruh pause kan? Disini disuruh pause. Ada tombol pause-nya. Ada lambang pause-nya. Oven kiri atas. Gini. Ini kiri. Ini atas. 576 derajat. 575 derajat berarti ya? Oke oke oke. Mungkin bakal ada secret tape lagi. Lah kok langsung lanjut. Oh. Wow. Wow oke oke. Entah gimana caranya. Waktu kita setting ini ke 575. Tape pertamanya malah ikut. Ada efeknya ya? Mungkin itu cuman untuk trigger secret cutscene. Atau mungkin ntar bakal ada perubahan lagi. Coba kita masukin lagi. Apakah bakal berubah atau enggak? Soalnya di etik kita udah dikasih ovennya. Ya ini bakal ngulang lagi ya. Kita bikin kebakaran lagi bisa. Oh bakal balik lagi ya kalau kita puter tape pertama lagi. Yaudah kita bikin kebakaran lagi. Terus kita lanjutkan. 575 derajat. Bakal berubah. Berarti ntar kalau misalnya ada cutscene di tape. Yang ada lambang. Pausnya kita harus paus. Karena mungkin ini cara. Untuk kita bisa ngebantu Wuli. Oh banyak beda. Wow oke. Masih ada peach. Itu untuk secret tape kita udah punya. Secret tape masih ada disana aman. Ini meat pie. Meat pie. Pie daging. 200 gram potato. 200 gram mushroom. 350 gram meat. Preheat the oven to 525 derajat. Oke. Kita ikuti aja. 525 derajat. In a pie tin. Mix meat, potato, and mushroom. Bake for 50 minutes. Oke. Kita harus menggabungkan. Gabungkan. Daging. Kentang. Dan jamur. Tapi cuma ada keju. Coba kita gabungin keju dulu. Panggang keju dulu. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang terjadi. Oke. Ini ada kentang. Lambang ini. Tapi gak ada daging atau. Jamur. Potato itu lambang apa? Bulan. Masa di dalam potnya ada. Kentang. Bulan sabit mana kamu? Nah ini. Gak bisa. Dan jamur. Ini dia jamur. Oh oke oke. Jamur satu. Tinggal cari kentang dan daging. Mungkin. Harus kita. Yeah. Mungkin harus kita tumbuhkan. Kentangnya. Coba kita harus ini. Lah bener. Nice. Oke oke. Sip. Ini kentang. Eh ini udah. Udah tumbuh. Tumbuh belum sih? Oh udah oke. Tinggal daging ya. Daging itu dari mana? Meat. 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 Coba ya daging. Meat. Saya perlu meat. Gak kebuka juga. Kita gak mungkin dong tumbuhin daging dari pot. Tidak mungkin dong. Mari kita coba. Apa yang gak terjadi? Tumbuh tanaman elak. Only 150325 kan. Terus dirobek. Berarti source-nya bener sih ini 150325. Cuman. Robotnya itu kayak gak fungsi. Iya kurang baterai. Pantesan. Oh. Ini kan ada perangkap tikus. Kita taruh kejunya di perangkap tikus. Biar tikus dateng. Terus. Daging tikusnya bisa kita ini kan. Bisa kita ambil. Bener gak sih? Coba ya coba coba. Itu kenapa ya? Ada alasan. Kenapa kita dikasih. Dikasih keju. Nah. Sip. Iya oke oke. Masuk akal. Masuk akal. Dah. Akhirnya kita dapet daging yang kita mau. Yaitu. Daging tikus. Pasti anak. Woo. In your neighborhood. Tapi yang berbeda kayaknya. Ini kan type kedua ya memang. In your neighborhood. Tapi seharusnya beda. Soalnya kita pake caranya berbeda. Oh ada ketaman satu. Toko permen. Amanda. Maybe some of our friends. Can come back to the neighborhood. That's great. I like that there are so many friends in my neighborhood. Today. I want to send something special to my friend. First. I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Di toko permen. I don't need to go there right now. Di toko daging. Oh ada toko daging. Nggak sih. Nggak lucu. Di sini deh. Di sini. Roadrun Recycling. Lumayan ada beda savement. Now can you tell me where I need to go? Ya di sini. Ntar kalau misalnya ntar bakal ada simbol paus kita paus ya. Wah ini nih. Something bad happened. Paus paus paus. Ternyata nggak harus ada simbol paus ini. Muncul nggak? Nggak muncul ya? Something bad happened. Tadi Amanda bilang. Kayak seolah dia sadar. Ntar. Ini ada note balok dari... Piano kan? Tapi kita nggak tahu... Warnanya. Ya udah deh. Kita lanjut dulu ya. Tempat jang pindah. Sekarang di kiri. Hmm. Ini kenapa mencerigakan sekali ya. I don't think we want this. I think Amanda is confused. Hehehe. Hmm. Shh. Here's the secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. It's my birthday. Ini ulang tahunku. Mungkin kita bisa membantunya. Kenapa Wuli... Tiba-tiba mau ngebantu Amanda? Atau Amanda mulai nyadar ya? Ini ulang tahun. Are you sure that's right? I don't... Looks like it. I bet your friend is really going to love this card. My friend is... My friend... My friend is having a birthday. Betul sekali. I want to give my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? I know. Let's get them some nice candy. Oh, permen ya? You know where the candy store is? Tadi kita ngikutin arahannya Wuli... Untuk memilih kartu ucapan ulang tahun. Jadi kita pilih yang tengah kan? Jadi... Di bagian ini Wuli udah mulai mengambil alih. Yang biasanya diambil alih sama Amanda. Dia mulai ngambil alih acara ini. Untuk menyadarkan Amanda mungkin ya. Jadi Amanda udah gak bisa sewenang-wenang lagi. Coba kita salah-salahin lagi. Tapi sekarang Wuli udah seneng. Soalnya kita pilih toko permen untuk... Ngehadiahin temannya Amanda si Kit yang katanya lagi ulang tahun. Hmm... Yang ini. Wah, dia gak marah sama sekali. Wah, mulai lagi. Hmm, semuanya jadi toko daging. Wah, apaan sih? Aku tidak mau ke sana. Amanda jadi takut ke toko daging sekarang. Mulai suara di store si monsternya mulai keluar. Tidak! Kenapa... Ini yang berlaku? Tidak! Kenapa aku tak bisa berhenti? Coba kita klik dulu. Hah! Iya, iya, iya. Tapi daging domba enak lho. Oke, oke, oke. Hilang juga. Ya, disini gak ada permen atau apaan sih. Cuman... Daging. Sosis. Wah, dihancurin. Wah, sekarang lima huruf. Sebelumnya Kate. Siapa ya? Carlton? Carlton gak cukup juga. I don't think it's their birthday. Hmm... The card is for someone really cute. Untuk seseorang yang sangat imut. Yang sangat lucu. Siapa ya? Ntar, kalau kita salah... Gak bakal nge-trigger branding kan? Gosh. I guess you really forgot. Kenapa tadi subtitlenya jadi tanya-tanya-tanya-tanya ya? Waktu si Wooley bilang barusan. Jadi bukan tulisan Wooley lagi. Aduh, jajan Wooley yang terpengaruh sekarang. Waktu kita tulis Kate. Belum penuh juga langsung direaksi. Oh. Ini kita dipaksa tulis. Nah, Wooley kan? Loh. Bentar. Aku kira Wooley itu W-O-O-L-I-E. Ternyata W-O-O-L-Y. Kalau gak salah tadi di chapter pertama, di tab pertama, tulisannya W-O-O-L-I-E. Iya, seharusnya Wooley. Wooley. Wooley kan dari tadi memang mau ini ya, mau dikasih hadiah. Dan tadi juga dia bilang kalau dia lagi ulang tahun. Jadi, dia minta kita untuk pilih kartu ucapan ulang tahun. Jadi di terakhir, kita juga seharusnya tulis Wooley. Cuman tulisannya Wooley memang berubah-ubah sih, dari dulu. Waktu jaman Amadad Adventurer masih di Cayu sampai demo. Ada Wooley-Y, ada W-O-O-L-Y. Where? 247 itu toko yang kita bisa beli kartu. We tried to. We went, you took me. Di mana? Kita berusaha. Kita mencoba. Ini toko daging. We went. Kita pergi ke toko permen. Kamu mengambilku. Postcard. Kita warnai aja. Salah ya? Oh. Jadi sesuai rute perjalanan tadi bukan? Kita gak jadi ke permen. Kita jadi ke toko daging dan ke postcard juga enggak. Kita kesini, kesini, terus kesini. Wah berubah. Tadi kita kesini. Kesini, tapi akhirnya kesini. Berubah lagi. Ini postcard. Ini 247. Jadi kita ke 247. Terus ke... Permen. Lalu ke toko daging. Oke. Guts. Oh dipotong. Berarti kita perlu... Gunting untuk memotong kepala boneka yang lagi duduk itu. Akhirnya aku tunggu-tunggu. Guts 2. Keberanian untuk memotong kepalanya si boneka. Oke. Mana ini ya? Guntingnya. Mungkin di 3 boneka ya? Nah bonekanya hilang. Kabur dia. Wah bonekanya kabur. Sembunyi kayaknya. Gak mau dipotong kepalanya. Tidak apa-apa. Saya tidak akan menyakitimu. Hanya akan memenggal kepalamu. Saya hanya memerlukan gunting. Untuk memenggal kepalamu. Apa maksud dari ini? Kota merah. Kota merah. Oke. Lock kota merah. Itu kan kota ijo. Mungkin ini. Ini merah bukan? Ya benar. Berarti guts. Terusnya guts. 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 Sip. Ryan cutter. Bagal dapat gunting nih. Dan tape. Guntingnya gak bisa kita. Oh bisa. Dimana kamu boneka? Dimana kamu? Ya hilang ke dia. Taruh dulu deh. Kita ambil tape-nya dulu. Ntar kita cari si boneka itu dan kita potong kepalanya. Siapa sih antagonisnya? What's a family? Apa itu keluarga? Ini bukan tape keempat lagi. Ini udah berubah. Temanya tentang keluarga. Tentang Fast and Furious. Kita lihat dulu yang disini. Cuman kita belum dapetin sekretip yang lain. Wully just made an animal sound. He said bah. Because he is a sheep. Oh gitu. Can you make a sound like a sheep? Bah. That's great. You sound just like Wully. Wow. Yeah. You sound just like me. Hah. Seperti under some warning. At a petting zoo. There are a lot of animals here. Pakai hujan nih. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Mulai tersinggung deh dia nih. Animals don't talk silly. Look at these signs. Babi, kambing, dan ayam. Ngok, ngok. Are you ready? Ready, ready, ready. A goat says, Meh, meh. A chicken says, A pig says, Like, That's not fun. Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chicken. Can you show me where the chickens are? Gak ada. Kecuali ini ya? Babi. Kambing. Don't you know what a chicken looks like? Kayak ini gak sih? I want to go look at the chickens. Oke. Let's go see the silly chicken. What a cute. Having a family at night. I see a mommy chicken and baby chicken. And I see... I see a daddy chicken. Look at the chickens. Do you know what the daddy is called? Kok-kok. Oh bukan ya, kok itu... Kok itu yang betina ya? Gak tau sih. Tadi si bully udah mau bicara tapi akhirnya dia dipaksa untuk bicara seperti hewan pada umumnya. Seperti domba. Jadi dia udah gak bisa bicara lagi. Lagi-lagi acaranya diambil alih sama Amanda. Dia bisa mengendalikan acaranya lagi. Nah. Sekarang... Ayah... Ayah ayam itu apa ya? Aku gak tau sih. Aku taunya cuma kok. Tornado. Recommended stop and check potential hazard. Ntar, 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 ntar. Oh iya hujan. Maka tadi kita suruh stop. Ini tadi thunderstorm. Terus ini. Ini storm. Oh yang tadi. Game yang ada disana. Mungkin kalo tadi kita lanjut terus. Kita bakal kalah. Kita bakal dapet bad ending. Mungkin ya. Tapi coba deh. Coba kita lanjut dulu. Kita... Jangan menghiraukan... Peringatannya. Hmm... Wuli-wuli. Ya tolong, tolong. Oh rooster. Oke, oke rooster. Oke, oke rooster. Oh gak ada yang kok ya. Wow. Langsung dipraktekkan. Let's go see some more animal families. Where should we go next? Ini matanya udah bengkak gini. I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Ini. Ini domba. Ini, ini domba. Laba-laba. Eww. I don't want to see those. They're scary. Eww. Ular. I don't wanna go near... Flooding warning. Sekarang udah banjir. Tapi kita biarin aja ya. Kita biarin. Ntar bakal dapat bad ending lagi nih. Soalnya ada 3 ending kan. Mungkin yang true ending kalo kita... Pekah ke semua situasi terus kita... Selamatkan diri kita ya. Hmm... Salah lagi. Uih. Ya ya, kita ke keluarganya Wuli ya. Kita liat keluarganya Wuli. Eh, Wuli mana? Waduh. Wizard warning. Tiba-tiba ada kucing aja. Hi little kitten. Mana keluarganya? It looks like this kitten is all by herself. How do you think she... Um... Seharusnya sat. Happy, happy. She must be so scared. Wooly, wooly. There's nobody to love her. Uh, alone. Okay, alone. Okay, alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Uh... No. Will you please help the lonely kitten? Nah. Won't you help the lonely kitten? Nei. Won't you help the lonely kitten? 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 Wow Ya ending Amadeh tadi nunjukin Wujud aslinya Dan wujud aslinya memang mirip sama monster yang habis ini bakal dateng ya Itu kayaknya emang dia sih Ini ending yang sama kita gak tau bakal dapet stiker lain atau enggak Enggak ya Tetap endingnya ini Ini bad ending Cuman variasinya berbeda Waktu di tapenya Sekarang coba kita peka ke situasi thunderstorm tadi ya Kita harus mau mecahkan teka teki itu Oh gak bakal berubah ya Pause Disuruh pause Pause waktu ini Waktu blizzard atau apa ini ya Ntar kalo lambangnya kayak gini kita disuruh pause Kalo gak salah disini bakal ada tiga peringatan sih Tiga peringatan cuaca buruk Miaw miaw Ah ini nih nih Severe thunderstorm Bener kan Iya ini sama Terus Oke Itu berubah Sekarang ke storm ini kah Oke Storm Laju lagi Ada red panda tidak Aku mau red panda Tiga peringatan yang mana ya Coba kita salah-salahin dulu deh Nah ini nih tornado Berarti harus kita salahin mungkin Oke Di atas kita gak bisa ngeliat apa sih Waduh Berarti harus menabang-nabang ya Ada peringatan berikutnya kita stop Kayaknya cuma ada tiga peringatan Do I have to help you with everything Rooster Rooster Makan Yum Kayak kucing Oke Let's go see some more animal families Where should we go next Kalo selantar bakal dibagianya Domba Itu bakal ada peringatan lagi Peringatan terakhir Nah ini flooding warning Apakah ini ya Banjir Wah bener Oke Ternyata sebelum domba Apa nih Everything Rooster Semuanya membusuk Kita keluarin bisa gak Eject Oh berarti kita selesaikan dulu Alone Yes Aman Kita masukkan yang Tip Everything rooster And I'm Amanda And I'm Wooly Tapi rusak What's that smell What do you think is making that bad smell Wooly lagi mega apaan No that looks fine Are you doing this on purpose What is making that smell Roti-roti Ini merah bukan daerah kan Eee You're right Do you know what the opposite of alive is Look at the tree stump If it's not alive What is it Nanti kalau kita salah-salah lagi Nanti bakal bedanya lagi I don't think we should be talking about this Are you afraid to think about it Dead is the opposite of alive Good job When an animal dies It rot too Oh beda It looks like this kitten is in big trouble Kucingnya tadi ya Should we help the kitten Ah Pertanyaan ini lagi Kalau no mungkin bakal jadi beda ending lagi Iya gak ya Yaudah yes Tuduh aja deh Ya keperangkap Udah gitu dong Nah 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 Kembali dia Sudah siap Dia sudah siap Duh Wah Kebuka Wow Kita masuk ke toko daging Pada tadi aku sudah siap Memotong kepala boneka Kayaknya itu ending Iya itu salah satu endingnya Oh ada 4 ending berarti Ini satu lagi muncul Terus masih ada 2 ini Kayaknya ya Coba kita cari yang lain lagi Gimana cara memotong Boneka Bisa gak langsung dibuka Oh bisa Oke oke Bisa langsung kita potong tuh kepala boneka Ada apa di dalam boneka ini Apakah ada Secretive Sudah siap Siap oke Suaranya Disturbing sekali ya Oh udah Ini baterai Sip Untuk ini Untuk blabot Terus sekarang tinggal I am blabot I think this is going to be fun This is going to be fun Oke 15 03 25 mungkin Atau 15 03 aja Oke 15 03 25 Yes Di toko Di toko Toko 247 711 Toko Alphamart 247 Where did you find that Gimana cara kita jawab Ada kode gak Ada rahasia gak Oh kita jadi daging Kita digantung jadi daging Oke jadi Akhirnya aku udah tau Harus ngapain Setelah Setelah Mengaktifkan Mata emas Semoga mata emasnya Cuman Cuman digunakan Satu kali ya 15 03 0 3 0 5 Ditanya Dimana kita Menemukan kode itu Kan gara-gara kita Ketemunya di Tab kedua Jadi kita harus Pause di Tab kedua itu Ternyata kayak gitu Caranya Nah disini kita Pilih yang bener Dan ini dia Disini kita Stop Si robot seharusnya Bakal berfungsi 15 03 25 Nah ini dia Send my condolences To Kate Untuk Kate Dan aku baru nyadar Di titik ini Aku baru nyadar Setelah dipikir-pikir lagi Ternyata Kate itu kan Bibi kita kan Iya kan Aunt Kate kan Bibi kita Iya Kate Dan Di salah satu tip Amanda The Adventurer Amanda bilang Sahabatnya dia itu Kate namanya Waktu dia mau kasih Hadiah Berupa cookie Dia kasihnya ke Kate katanya Mau kirim ke Kate Sahabatnya dia Berarti Bibi kita adalah Sahabatnya Amanda Terus Di Setelah kita Ota-ati Wully berusaha Membelah diri Dan berusaha Membuat Amanda Untuk memberikan Hadiannya ke dia Ke Wully Apa jalan-jalan yang Antagonis disini Si Wully ya Itu bakal jadi twist sih Oke setelah Selesai dengan ini Kita Bakal dapet Screen yang Nge-glitch Mari kita lihat Wah ini lagi Amanda jadi Males main lagi Setelah Oh Baru Kue Kue Strawberry Enak Congratulations You are one year older Wishing you the bestest year yet 0882 0882 untuk si Robert ya 0882 081821 mungkin Itu ada lilinnya Tapi coba kita Masukin 0882 dulu Siapa yang ulang tahun emang Kalau di Tape tadi sih Katanya Wully ulang tahun Hari ini HP bertiga Ada ditujukan ke siapa ya Oke 0882 0882 Salah 08 08 1 8 2 1 Oke bener Berarti lilinnya Itu 1 325F 30 menit Oke Maksudnya ini kan 325F 30 menit Tapi Oh Kita gak perlu masukin apa-apa Tiba-tiba dikasih Sesuatu yaitu Kartu ucapan ulang tahun lagi Ini mungkin kita tancap kesini Satu lagi Terus Oh matematika Matematika ilmu yang sangat menyenangkan Karena bu gurunya cantik May your year be filled with many blessings Love Blabot Oke Terima kasih Blabot Satu Satu kali empat sama dengan empat dong Lima kurangnya satu Empat Satu kali satu tambah satu Dua Satu bagi satu 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 tambah satu tambah satu Tiga Satu kurangnya satu Nol Terus gimana cara kita jawabnya Oh itu mungkin kombinasinya ya Satu kali empat Empat Lima kurangnya satu Empat Satu kali satu Satu tambah satu Dua Satu bagi satu 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 tambah satu Tambah satu Tiga Satu kurangnya satu Nol 442 130 Oke sih bener What's in the card is of the cake? What's in the card is Of the cake? Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Lama-lama jadi pengen makan kue ini Apa yang ada di dalam kue Ada di atas Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Apa yang ada di atas kartu Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Oh Jadi ternyata Maksudnya Apa yang ada di dalam kartu Ada di atas kue Itu Lilinnya Yang di dalam kartu sekarang 1 jadi 2 Karena di atas kue Lilinnya jadi 2 Jadi kombinasinya jadi berubah kan 2 kali 4 8 5 kurangi 2 3 2 kali 2 4 Tambah 1 5 2 bagi 2 1 2 tambah 2 tambah 2 6 2 kurangi 1 1 Nah bener CCD CFE CCD CFE ini ya Jadi lagu ulang tahun Soalnya temannya memang lagi Ulang tahun Nice Sekarang Lilinnya udah 3 Apa kita perlu matematika lagi Wah Wah mencair lagi Terus di dalamnya ada tip Oke itu Lumayan Em Developernya pinter ya Nakut-nakutin playernya ya Oh no accidents Oke ini Tape terakhir biasanya Oh no accidents Ini harus kita beresin dulu Gate Hilang ya Wah soalnya kerisat sih Yah Ulang lagi Oke oke Kita kesini Terus kita pause Tempul 1503 Bakal berubah Kita harus masuk kesini dulu Udah itu Gak usah diapa-apain lagi Ini apa? Oh no accidents ya Oh udah ini Langsung lanjut Oke sip Mari kita lihat Hmm Apakah kita mempercaya Wooly? Yes aja deh Yes aja Sementara ini Wooly masih Terlihat tidak bersalah ya Tapi Agak mencurigakan tadi Yes aja deh Yah belum tulis juga Ya Wooly gak terluka Bagian mana dari Wooly yang Terluka Ehm Kepalanya Waduh Ehm Wah si Anida bukan Wah gila Mau dioperasi coba ini ya Ehm Otaknya Terus kita tiba-tiba di rumah sakit Dengan penuh darah di lantainya Ini udah gila sih ini Ehm Pake Pake palu aja Amanda That might be helpful But what else could we use Hapful sekali ya Things could get really messy If we use that Kita salah-salahkan dulu That looks hard to use But I can try Ehm Coba-coba I tricked you We're going to use all three Wah gila Kita bantu Wooly ya Wah Tadi kayaknya kalo kita klik Wooly itu bukan bantu Wooly Udah ini kayak bad ending sih Apa yang berubah Oh tip terakhir Itu bener-bener jadi Jadi genre trailer tiba-tiba Si Amanda bener-bener mau ngebunuh Wooly Ini kartu ucapan tadi Apa lagi Riley's Favorite Movie Lah Kok dia tau Nama kita Film kesukaannya Riley tulisannya Terus di atas tulisannya apa tuh Coba dicoret-coret Yah Yang bener dong Tarunya Oke itu tulisannya cuman Tiga judul film Look for Oz Apa Biba gitu Dan ini satu lagi Mari kita liat Jadi kompilasi Tapi tadi ada tiga kata yang dikeluarkan Coba kita ulang lagi Itu mungkin jadi kru Hai Empat kata Hai Trap Door Treat Itu kompilasi dari beberapa episode Mada di Adventurer Hai Trap Door Treat Trap Door itu bukan itu ya Oh iya bener Ada tip lagi Summer 1989 Musim panas tahun 1989 Apa yang terjadi waktu itu Kursi jamur Lampu Kursi jamur apa Sama lampu I'm allergic to apple How many chair How many mushrooms How many fruit How many Oke kursi jamur buah Dan lampu Itu kombinasi angka yang Bisa kita pake lagi Lah Kok keanggapnya Kepaus ya Nggak langsung dikularin Nah Oke Kursi ada berapa Satu Ini bukan itu meja Kursi Kursi cuma ada satu Ya kursi cuma satu Terus jamur ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Lapan Beri satu Lapan Lapan kan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Satu Lapan Oh ini Ini termasuk kursi Apa sofa Seharusnya ini sofa sih Tapi gak tau masuk kursi Yang dimaksud atau enggak Yaudah kursi antara satu Atau dua deh Jamur ada delapan Kayak satu sih Kalo kursi itu Seharusnya yang kayak gini Satu Delapan Sekarang buahnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Sama pitchnya Nenam Duh Buah bokongnya mana Ah itu Buah pantatnya ini Beri satu Lapan 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 Sekarang lampu Ada berapa lampu Satu 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 Eh ini lampu juga kan Iya dua Satu Lapan Enam Dua Untuk ini bukan Empat digit pas Coba ya Satu Lapan Enam Dua Salah Berarti Berarti Kursinya dua Oh iya Kursinya dua Berarti sofa termasuk kursi Tep baru Home movies Film rumahan Ini ada jaga jaket Dan ada ember Yang bisa kita ambil Coba kita putar dulu Tapenya Home movies Kita lihat PANOL 1 258 PANOL 1 258 Untuk apa PANOL 1 258 Oh apakah robot ya bener oke oke siap robot dia bicara panjang lebar tapi sebenernya intinya adalah it was on the inside ya it was on the inside do not get wet kan do not get blood boat wet saya punya ide hehehe bisa ya sip wow wow kajaiban satu tetesan sebesar itu wah dia bisa please have mercy on me I will show you number combination you've never even dreamt of I love you there I said it I am in love with you I am in love with you I will do anything please dia bisa memohon-mohon waktu kita please do not hurt me give me another chance ya waktu kita bawa ember berisi air ketika ketika dia dia bakal memohon-mohon untuk tidak melakukannya dia bilang mohon jangan melakukan itu dan aku bisa memberikan kombinasi angka yang kamu belum tau ya karena aku sangat menciptainmu katanya hmm yaudah coba kita siram dulu ya please do not forget oke jangan lupakan aku katanya ya kepalanya copot kunci kunci etika kita kabur kah oh bukan sih mungkin kunci itu seharusnya kalau etika buka sih oh akhirnya akhirnya kita udah buka sas ini dan sejauh ini seharusnya semua puzzle yang ada di sekitar etik itu udah beres semua dari berangkas ini semua itu udah beres semua bahkan semua tape juga udah kita dapetin kecuali secret tape mungkin we can share kita bisa berbagi apakah ini bakal jadi tape terakhir tapi aku penasaran kenapa ini bisa dibawa-bawa untuk apa ini untuk apa ya kita kasih si siapa pun itu teman aja deh nih teman eh ngintip apa mari kita lihat tape terakhir we can share hi i'm amanda When you're friends, you can share all kinds of things with each other I can share my crayons with you so you can have fun coloring too Look at silly Mr. Fox Sharing shows you care about someone Friends can share toys They can share snacks I'll share some of my snacks with you What snack would you like? Hmm, it's really nice He wants to share snacks with us Snacks are all kinds of snacks, so it's hard to pick it up Do you like pizza, like my brain, or like my brain? Yum, that's my favorite Friends can share other things too They can share secret Okay, apa rahasiamu Amanda? Can I share a secret with you? Yes Are you sure? It's a big secret Yes Is it really okay to share my secret with you? Yes I'm out there Somewhere There in the depths I'm out there In the depths If you are living in the depths 2 Hari sudah pagi The end Nice Tamat Mungkin ini true ending Dari Amada The Adventurer Dimana kita berhasil menghancurkan TV nya Tindakan yang tidak terpikirkan Dari awal ya Oleh Riley Yaitu menghancurkan TV Dengan menggunakan batu bata Ya ini berarti true ending nya Karena kita dapet kredit roll Kalau dari beberapa ending sebelumnya Kita gak dapet kredit roll Hanya tinggal satu ending terakhir lagi Yang belum kita dapetin Mungkin kalau kita bilang no Ke si Amanda Gak tau bakal dilanjutin ke bad ending Yang kita diserang atau enggak Atau ada ending lain lagi Kalau enggak waktu di terakhir Kita jangan lempar batu bata Apa yang terjadi Mari kita lihat Tadi juga si Amanda bilang Rahasia terbesarnya adalah Aku berada di luar sana Berarti dia memang benar-benar lagi Menguasai kita dari luar rumah ya Ini yang singer 123456 Happy Birthday Tadi yang cukup menakutkan Adalah fashion video dari Orang-orang yang tadi Yang ayah, ibu, sama Lauren Apa nih yang balik bawa nih? Kodemang sama apa nih? Disepi ringkit Mom, Dad, sama Lauren Tapi keren banget sih Mangle mau game Selaku developer-nya Yang udah berani Mengubah gameplay Jadi first person Dan menurutku Ternyata oke ya Diluar ekspektasiku Jauh di atas ekspektasiku Dulu aku kira Game-game kayak Amanda The Adventurer Yang awalnya Konsepnya simple Dan udah menarik Diubah menjadi first person Kita bisa berkeliaran di etik Dengan memacangkan puzzle Itu bakal Jadi game yang kurang menarik Karena biasanya Developer-developer Yang demonya bagus Itu gak tentu Full versionnya bagus Biasanya mereka kurang mateng Di full versionnya Ternyata ini udah cukup mateng Bahkan di Apa yang kita mainkan di demo itu Bukan Apa-apanya full version Jadi kalau kalian main demo Version dari Amanda The Adventurer Versi Steam Itu kalian gak dapet Gak bakal dapet informasi Sedikitpun sih Mungkin Cuma 5% Dari Keseluruhan Dari game ini Dari ceritanya Full versionnya Bener-bener Dikasih Banyak backstory Dari awal aja Kita udah dikasih Tatatan dari BB Kate Yang menjelaskan Kalau kita memang Diwariskan rumah ini Diberikan rumah ini Dan kita suruh Nonton Tempa Amanda The Adventurer Yang masih menjadi misteri itu Si Kate Apa hubungannya Kate Sama Amanda Kenapa Amanda Di salah satu tip Bilang Kate itu adalah Sahabannya Dan dia mau kasih Hadiah ke Kate Karena Kate lagi berulang tahun Wah translatornya Baik juga ya Emang ada dubbing Ada Jepang Korea Polis Portugis Rusia Spanish Turki Chinese Misternya masih banyak sih Sebenernya Bukan hanya Kate Dan Amanda Dan itu bakal harus Dicari tau lagi Lebih-lebih Dalem Karena banyak clue Tapi Kurang jelas cluenya Ini bagus sih Kalau misalnya ada Dubbing Indonesia Yang pake Pengisi suaranya Dora The Explorer Orang-orang pada Bernostalaginya Dengan Dora The Explorer Dan di luar dugaan juga Ternyata gameplay Dari Amanda The Adventure Full Version ini Sekitar Dua jam Sekarang aku mainnya Paling udah hampir Tiga jam Atau bahkan Udah lebih Udah lebih dari Tiga jam Itu gara-gara Memang kita suruh Memecahkan puzzle Yang banyak Dan Ada beberapa yang Membingungkan Tapi meskipun gitu Sebagian besar Masih masuk akal Jadi mungkin game ini Bisa bikin Kalian mikir Kalian itu pinter Padahal sebenarnya enggak Oke mari kita coba Continue lagi Gak tau dari mana Itu kita dapet Stiker ketiga Yang di kanan Masih ada Satu stiker lagi Itu untuk Ending terakhir Ini juga sistem Continue-nya Bagus banget Maksudnya kalau Kita udah sampai Di titik mana Itu bakal langsung Dikasih Robonya udah nyala lah Semuanya udah Progressnya udah lanjut Jadi kita bisa Langsung skip Asal kita taruh Tab yang bener Ini tinggal Ending yang satu ini Kita bakal Balik ke Yang tadi lagi Bener-benerin dulu ya Harus dapet Tab 2 dulu 40 menit Apple Tab 2 Nah disini Waktu kita udah dapetin Tab 2 Kita bakal dikasih Berbagai kemungkinan Kita mau Apakah lanjut Sebagai Dengan playthrough Normal Atau Justru kita mau lanjut Dengan Throw ending Throw ending Kalau mau throw ending Kita stop disini Masukkan 15-0-3-2-5 Tapi kemampuan Untuk stop pun Kita harus selesaikan Normal ending dulu Itu yang bikin game ini Menarik Baru dengan Berbagai kemungkinan Ini bakal ada kue Tinggal selesaikan aja Mari kita coba Jangan share Jangan berbagi Rahasia sama Amanda ya Gak tau bakal Ngetrigger ending yang bad Atau Ending keempat Ending terakhir Nah ini no dulu Gak bisa berarti Disana waktu kita Udah klik Satu Satu huruf Pasti bakal di skip Pasti Amanda langsung dateng Coba sekarang Jangan kepala Tangannya Oh Berarti kita harus kepala Gini 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 Si Amanda memang Psikopat parah ya Langsung di zoom Kasihin banget Willy Coba kita bantu Ini ya Bantu Willy sekarang Kita pegang si Amanda Kita klik Amanda Ini sama aja Apapun yang kita pilih Dia bakal Pakai tiga-tiga nya katanya Sama aja Kita gak bisa bantu Willy ya Tadi aku udah klik Amanda Bagal ada tiap baru Movie kesukaan Riley Oh seharusnya kita langsung buka Lemarinya sih Kita gak perlu Puter-puter kayak tadi lagi Dua Delapan Enam satu ya Enam dua Enam dua Enam dua Dan satu lagi Adalah gimana Kalau kita memaafkan Si robot ya Kita gak siram si robot Apakah bakal dapet Kombinasi angka Yang dijanjikan Ini Home Movies Yang mana ya Oh yang kasih angka itu kan 401-758 Kira dia punya banyak waktu Itu Klip dari beberapa Dari beberapa versinya Amanda The Fetcher yang lama ya Ini kan Oh dia bicarain Dia bukan bicarain tentang ini Dia bicarain tentang itu Katanya Hartanya ada di dalam Cas Dan Kita perlu kunci Untuk membukanya Malah kita siram Oh tapi Cara dapet kuncinya Adalah dengan Menyeram dia sih Kalau misalnya Gak kita siram Oke oke Coba kita taruh deh Gimana Mana mana Dia dijanjikan Gak ada dia Gak janjiin apaan Memang kalau mau progres Adalah dengan cara Menyiram Robotnya Kalau enggak Gak ada progres Itu cuman kayak Mekanisme dia Waktu dia mau dibunuh Hmm Apakah nih Ini we can share Itu yang terakhir Sekarang try yang terakhir Mari kita coba Untuk Menolak membagikan Rahasia ya Menolak Mendengar rahasianya Amanda Hmm Ya ini deh Iya semuanya Favoritmu Apapun yang kita pilih Dia bakal bilang Itu favoritnya dia Rahasian Oh Aku pikir kamu berbeda Tapenya gak keluar Semua tapenya hilang Apa yang terjadi Kosong Wah Berarti ini bakal Unlock Ending terakhir nih Leave Kita disuruh pergi Dengan darah Dan Pintu endingnya terbuka Oke Kita gak tau bakal berakhir Dimana lagi Kalau di salah satu endingnya Kita berakhir di Toko dagingnya Kalau yang ini mungkin Bakal berakhir buruk juga Karena True endingnya Satu-satunya adalah Waktu kita menghancurkan TV itu Oh Oke Berarti ada dua Ending utama sebenernya Dua ending utama itu Antara kita mau menghancurkan Eh antara kita berhasil menghancurkan Game Amanda The Adventurer Atau acara Amanda The Adventurer itu Biar gak ada korban lagi Berikutnya mungkin Atau Kita memilih untuk tidak mendengar Rahasia Amanda Dan kabur Meninggalkan TV-nya di Etik Jadi mungkin bakal ada Korban berikutnya lagi Yang kalau naik ke Etik ini Dan Memutar Tip Amanda The Adventurer lagi Mungkin itu dua Ending utamanya Good sama bad Terus yang lain Yang dua lain Yang satu Berakhir di toko daging Itu udah jelas bad ending Dan yang satu lagi Juga bad ending Waktu si monsternya dateng Kalau kita Menolak apa mau dari Amanda ya Nah itu Terusnya A Hollow End kan Yang tadi tulisnya D&D Achievement Berarti Yang true ending Seharusnya yang tadi Kita berhasil Menghancurkan TV itu Kita berhasil Melawan balik si Amanda Ini gak bisa kita skip Nanti udah Oh bisa kita Percepat Udah beres Itu dia Amanda The Adventurer Mungkin Aku gak tau Bakal ada update berikutnya lagi Atau enggak Dari Mingle Moe Games Yang bakal nambahin Beberapa konten Atau bahkan Menambahkan Ending-ending lain lagi Soalnya ini Masih banyak Masih banyak Tempat Untuk dikasih Sticker Dan seperti Peletakan Stickernya juga Ini semua Tiga-tiganya Bad Ini yang True ending di kanan Matahari Sudah terbit Dan kita udah berhasil Menghancurkan Amanda The Adventurer Nah yang pertanyaannya Adalah apakah Masih ada Secret tip atau enggak Dan cara dapetnya Gimana Sejauh aku main Cuman dapetin Satu secret tip Yaitu yang masih Itu yang Yang menunjukkan Keluarganya Lauren Lauren menghilang Dan kedua orang tuanya Kebingungan mencari Anak mereka Yang memang Waktu itu kecanduan Nonton Amanda The Adventurer Gak tau lagi Apakah bakal ada Secret tip lainnya Cuman Aku dari tadi Udah explore Kesana kesini Gak dapet apa-apa Selain ini doang Ini doang yang Secret Rahasia Sebenernya yang Rahasia lain Juga ada Pot Ada pot tanaman Yang ditaruh Di Tempat-tempat Tersembunyi Ini ada satu Perasaan ada di Ujung-ujung Ah itu dia Nih Nih kalau kita tumbuhin Bakal keluarin Yellow Yellow flower kan Dua satu Nih yellow Dan itu cuman Bunga doang Sementara yang kita Perlukan untuk Progress waktu itu Cuman Potato Kentang Jadi itu dia guys Untuk Amanda The Adventurer Untuk secret tipnya Tadi aku udah liat Di internet Ternyata memang ada 6 totalnya Ntar bakal Coba Aku kasih tau Cara dapetinnya Kayak gimana Di Part berikutnya Ada 6 secret tip Dimana Secret tip itu Juga yang Mengungkap ya Backstory Dari Amanda The Adventurer Itu sendiri Ada 6 Dan ada ending Baru lagi Kayaknya Jadi Itu dia Amanda The Adventurer Terima kasih banyak Kalian semua yang udah Nontonin gameplay kali ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Selamat menikmati